Sudah menjadi barang langka saat ini untuk bisa melihat seorang anak membaca buku. Kecenderungan yang terlihat adalah mereka sibuk dengan gadget di tangan mereka. Begitupun dengan orang tuanya. Padahal membiasakan anak membaca sejak usia dini akan membawa dampak positif ke depannya. Tidak saja hanya untuk sang anak, tapi juga untuk orang tua itu sendiri. Apa saja manfaat membaca buku bagi anak? Satu, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Karena anak sangat senang mendengarkan cerita. Walaupun berulang-ulang, orang tua dapat bercerita mengenai kisah para nabi atau cerita-cerita kepahlawanan. Sehingga nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat membentuk pribadi dan moral sang anak. Yang kedua, mengasa imajinasi anak. Pada saat dibacakan cerita, anak distimulasi untuk menciptakan gambaran visual di benaknya. Imajinasi yang dibangun anak saat menyimak cerita memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan anak menyelesaikan masalah secara kreatif. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa. Cerita juga dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yaitu melalui perbendaharan kata yang sering didengarnya. Lalu yang keempat, merangsang minat baca anak. Melatih konsentrasi anak serta yang paling penting, mengembangkan kesadaran beragama bagi anak. Supaya anak menjadi pribadi yang bukan saja pintar tetapi juga beraklak. Yuk, siapkan waktu mulai hari ini 10 menit saja untuk membacakan cerita bagi anak. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, The Hardest Job You Will Ever Love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Novita Tandri untuk diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.